Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi di channel Biba Habits Kali ini aku mau bikin vlog lagi Vlog review tentang Skincare Skincarenya apakah itu skincare produk lokal lagi Sepertu biasa Masih dari merek lokal Skincarenya adalah Salah satu skincare yang Sifatnya itu makeup primer Jadi Dia lagi pake sebelum kita Makeupan, nah sebelum aku lanjutin Mau ngebahas skincarenya lebih lanjut Aku mau ngingetin buat kalian yang baru gabung Di vlog aku sekali ini Dan belum subscribe untuk subscribe dulu Channel aku Terus juga jangan lupa klik tombol like nya Dan komen kalau ada yang mau kalian Tanyain di komen box di bawah Terus juga jangan lupa buat share Video aku ini ke semua Platform social media yang kalian punya Oke lanjut aja Tanpa berpanjang kali lebar Aku mau nungguin skincarenya Ini dia Ini sun protection Atau kayak Apa namanya tuh Sun block ya Sun block Bahasa Gampangnya itu adalah sun block Sun protection SPF 30 PA++ Dari Emna Ini Aku beli sekitar 20-30 ribuan gitu Harganya 28-30 ribuan lah Kurang lebih ya Dan aku udah pake ini Sekitar Satu mingguan Sebagai makeup primer aku Nah Jadi Urutannya adalah Jadi ini aku udah Skin preparation dulu Habis itu Pas mandi Cuci muka Pake facial wash Itu langsung Habis itu aku kasih toner Tonernya masih dari Kizet Facial White Beauty booster Terus Habis itu aku langsung pake serum Kizet White serumnya Merata ke seluruh wajah Nah Ini aku udah pake Dapake toner Dapake serum juga Sekarang Aku mau Lanjutin pake ini Sekalian kita Tes Aku review ya Aku sekalian nunjukin juga Produknya Teksturnya gimana Ini dia Dia jadi cream Bentuknya Tapi Setelah kita pake Itu teksturnya Gak kayak cream Lebih ke gel Jadi watery Ada Unsur watery Ya gitu Jadi Karena dia Ada gel Dan watery Itu Otomatis Dia gak bikin lengket Di muka Dan Pas kita Pake Itu Dia ada kayak Sensasi Dingin Di kulit Sejuk gitu Warnanya Putih Agak Kekunin-kuningan Nah Ini aku udah pake Nah Itu cuma Dunggu beberapa saat Doang Dia langsung Ngeresap Ke kulit Jadi Enggak Enak nih Pokoknya enak banget Pake Sunblocknya Emina yang Sun protection SPF 30 Nih ya Aku bacain dulu ya Belakangnya Sun protection SPF 30 PA++ Emina sun protection Dengan SPF 30 Dan PA++ Memiliki tekstur ringan Membantu melindungi kulitmu Dari sinari ufi Di hari yang aktif Diperkaya dengan Alofera extract Dan emollient Untuk memberikan Kelembaban ekstra Pada kulit Oh ternyata Karena dia ada Alofera extractnya Makanya jadi Efek di kulit Di kulit itu Pas pertama kali kita pake Dingin Bikin Wajah itu jadi dingin Jadi sejuk gitu Terus cara pakenya Oleskan pada area Wajah dan leher 15 menit Sebelum melakukan Aktifitas Di luar ruangan Kandungannya Ini banyak Ada aqua Ethanol Vizarilla Terus Ada Zed active Apa nih Alufera Leaf extract Dan lain-lain Sebagainya Aku gak ngerti Nah ini isi Berat Berat bersihnya 60 ml Ini dia Ini udah aku pake Liatin Bedanya Muka kita jadi Lebih glowing Padahal ini baru pake Sunblocknya dual Belum Kita belum pake yang lain Belum pake BB cream Or foundation Or bedak Nah Yang aku mau review Adalah Setelah Pake ini Sebelum Makeupan Itu bikin Makeup kita Malah jadi makin glowing Yang pertama itu Terus Gak greasy di muka Alias Gak Apa ya Pokoknya tuh Gak bikin Gak bikin berminyak Karena teksturnya tadi Yang aku sebutin Di sebelumnya adalah Dia langsung Meresap ke dalam kulit Ke lapisan kulit Jadi Gak bikin Aja kita jadi berminyak Otomatis Gak bikin Makeup kita jadi Berantakan Atau jadi geser-geser gitu Terus Dia juga Setelah aku pake Selama 7 Harian Ini seminggu lebih Itu gak Bikin Muka jadi Buntusan juga Gak bikin Muka jadi Komedoan Pokoknya jadi Non-komedo Jadi ini kan ada tuh Beberapa Moisturizer Atau sunblock Yang ada efek-efek Kalau bikin Muka jadi berminyak Atau malah jadi Akhirnya Gampang komedoan Gitu So Dan abis itu Karena dia Gak bikin Muka jadi berminyak Otomatis Makeup kita Juga jadi Gak gampang Kucel Muka kita gak gampang Kucel Makeup juga jadi Gak gampang Kusam Jadi gak perlu Touch up Juga masih oke Soalnya kemarin Aku pake Pas lagi Lagi period Ya So Mas kan lagi Gak sholat Jadi Gak Gak Jarang Wudu Gak cuci muka Itu make up Makeupnya tetap Stay Gak kusam Gak berminyak Gak pucel Gitu Biasanya Kalau aku gak pake ini Malah Gampang Ini juga Gampang kesem Gampang pucel Jadi ini Kayaknya Pengaruh Dan ini bisa Menurut aku Sangat bisa Untuk kalian Jadiin make up primer Jadi kalau misalnya Gak punya make up primer Yang emang khusus Untuk make up Yaudah Ini pun gak masalah Soalnya ini Teksturnya Udah sangat bagus Karena dia Langsung meresap Kulit Gak lengket Dan gak Bikin berminyak Jadi Malah Bikin kulit Jadi Dingin Gitu Terus Habis itu Yang suka juga Dia ada Kandungan SPF 30 SPF 30 PA Terus Jadi SPF 30 itu Berarti Sun protection filter Yang melindungi Wajah kita Dari pengaruh Buruk sinar matahari Langsung Selama kurang lebih Tiga jam Jadi buat kalian Yang Sering keluar ruangan Kayak Yang kerjanya Outdoor Dan masih harus sering Kena Teparan sinar matahari Ya biasanya sih Kayak anak-anak sekolah Anak kuliahan ya Yang masih harus sering Keliling-keliling Kesana kesini Keluang ke lapangan Gitu kan Ya wajib banget Kalian buat pake Kangblok Dan Tipsnya juga Walaupun kita Yang kerja di dalam Ruangan Indoor Itu tetep Wajib pake Sandbox Itu sih yang Selalu diingetin Sama dokter Kecantikan Pelangganan aku Kalo tempat aku Facial Dia selalu Menyerti Intinya Kalaupun gak Makeupan Yang wajib banget Itu adalah Sandbox Keluar itu Gak boleh Gak pake Sandbox Jadi kalo emang Mau Pake foundation Ya diliat Kalo bisa Sebaiknya Cari foundation Yang emang Udah ada kandungan SPF nya juga Jadi Gak perlu Ribet ya Praktis Tapi kalo Bagus Kalo misalnya BB cream nya Dan foundation nya Udah sekaligus Atau cushion nya Ini juga udah ada SPF nya Di double juga Sebelumnya pake ini Lebih bagus lagi Karena emang Bener-bener Dia ada efek Menghidrasi kulit Secara maksimal Juga Itu aja sih Jadi Kalo menurut aku Sangat recommended Bukan buat kalian Pake ini Sun protection nya Ini SPF 30 Oke Sekian aja Video vlog aku Kali ini See you on my next video Aku mau ngingetin lagi Buat kalian yang belum subscribe Jangan Pelit-pelit Untuk buat Klik tombol subscribe nya Karena subscribe nya gratis guys Jadi biar bikin aku Masih semangat lagi Untuk bikin Vlog review Tentang Sharing Skincare Makeup Dan juga sharing Tentang cerita-cerita Kisah Pribadi Aku yang mungkin Bisa memberikan Hasana Menambah Hasana Kehidupan Kekalian Dan juga Buat kalian yang suka Sama vlog aku kali ini Jangan lupa klik tombol like nya Terus Kalo ada yang mau kalian Tanyain Boleh komen Di komen box Di bawah Dan kalo kalian Oh ini Juga jangan lupa juga Buat share Ke semua platform Social media Yang kalian punya Dan Follow juga Akun instagram aku Di Atbiba I nya 3 kali A nya 5 kali Oke See you on my next vlog Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye